Saat diperiksa pihak kepolisian, istri muda Yosef membeberkan keberadaannya sehari sebelum kasus pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Ia mengaku saat itu tak bersama dengan sang suami, yakni Yosef. Sang istri muda menyatakan bahwa saat itu dirinya sedang bersama dengan teman-temannya. Dilansir kompas.com, Yosef dan istri muda, yakni M, diperiksa pihak kepolisian pada selasa 31 Agustus 2021 hingga tengah malam. Yosef diinformasikan selesai diperiksa sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sedangkan M rampung diperiksa sekira pukul 12 malam. Rohman Hidayat, pengacara suami sekaligus ayah korban Yosef memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan, keduanya kembali ditanyai soal keberadaan pada waktu kejadian. M disebut ditanya seputar keberadaannya sehari sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Saat itu, M mengaku tak bersama dengan Yosef saat kejadian. M saat itu mengaku sedang bersama dengan teman-temannya. Ia menghadiri sebuah acara di wilayah Wanayasa. Diberitakan sebelumnya pada Senin 30 Agustus 2021, Yosef bersama dengan istri muda serta beberapa saksi lainnya, dimintai keterangan di lokasi ditemukannya jasa Tuti, 55 tahun, dan juga Amalia, 23 tahun. Hingga kini, kasus kematian Tuti dan Amalia masih menjadi misteri. Polisi pun masih berusaha untuk mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!